Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel populer Finger Sports. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kabar terkini. Karena obat DBD telah ditemukan, berdasarkan pengalaman dari seorang anak laki-laki yang telah sembuh dari penyakit demam berdarah, setelah sebelumnya mengalami kritis di ICU. Ketika trombositnya mencapai 15 dan menghabiskan 15 liter transfusi darah, anak tersebut mendapatkan rekomendasi dari temenya. Tentang jus daun pepaya mentah. Setelah minum jus daun pepaya trombosit yang semula 45, dengan 25 liter transfusi darah naik dengan cepat menjadi 135. Hal ini membuat dokter terkejut. Bahkan keesokan harinya sudah tidak diberikan transfusi lagi. Maka dari itu saya akan beri tips cara membuat jus daun pepaya tersebut. Yang pertama kita siapkan daun pepaya. Dua helai daun pepaya dibersihkan. Lalu di blender atau ditumbuk. Selanjutnya diperas diambil airnya. Setelahnya kita takar air daun pepaya tersebut. Takarannya 2 sendok kita minum 1 kali sehari. Yang disarankan ramuan tadi. Jangan dimasak atau direbus. Karena akan hilang khasiatnya. Jika dimasak atau direbus. Cukup sekian dulu. Jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan lainnya dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.